Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntarap dan pendeta Dr. Jonathan Kuntarap saat ini berjudul Perintah Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 dan 20 Ini adalah suatu perintah agung yang kita semua kenal. Sebagai seorang Kristen, Anda telah lama mendengarnya. Ini adalah perkataan Yesus yang diucapkan saat sebelum ia naik ke surga yang telah mengubah sejarah dunia. Pergilah ke seluruh dunia, katanya kepada murid-murid. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kita bisa baca dalam Markus 16 ayat 15. Ke seluruh dunia, kepada setiap makhluk, para murid-muridnya menganggap ini sebagai suatu tugas yang mustahil dilakukan. Karena Kristus mengetahui keadaan mereka yang tidak berdaya, maka ia menyuruh agar mereka tetap tinggal di Yerusalem. Menantikan janji Bapak. Kemudian diberikannya janji kepada mereka. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudya dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah 1 ayat 4 dan 8. Nah setelah Yesus naik ke surga, maka murid-muridnya menggunakan banyak waktu untuk berdoa. Sikap merendahkan diri dan keharmonisan menggantikan sikap iri dan pertikaian yang telah menodai mereka sewaktu mereka masih bersama dengan Yesus. Murid-murid Yesus sudah bertobat. Hubungan mereka yang erat dengan Kristus menghasilkan persatuan yang memang mereka perlukan untuk menghadapi kecurahan roh kudus. Sebagai mana Yesus menerima pengurapan khusus dengan roh yang melayakannya untuk melakukan tugas pelayanan. Kita bisa baca cerita ini dalam kisah 10 ayat 38. Demikian pula lah murid-murid itu harus menerima baptisan roh kudus. Kita bisa baca dalam kisah 1 ayat 5 untuk menyanggupkan mereka dalam memberikan kesaksian. Hasilnya sungguh menakjubkan. Pada saat mereka menerima roh kudus, mereka membaptiskan 3.000 orang dalam sehari. Dengan karunia roh kudus mereka menerima berbagai karunia rohani. Apakah dalam berkhutbah, mengajar, atau mengembalakan. Mereka tidak putusnya menginjil hingga jumlah mereka berkembang terus. Kita bersyukur karena Tuhan juga memberikan kepada kita karunia rohani. Agar kita dapat mengabarkan dengan penuh kuasa. Apapun karunia rohani kita, marilah kita gunakan sepenuhnya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati.